Festival Junjung Pusako menjadi bagian dari rangkaian Kenduri Suwarnapumi di tahun 2023 ini. Penjabat Bupati Bahril Bakri mengucapkan terima kasih dan berharap tradisi adat di Sarulangun dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Penjabat Bupati Sarulangun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan juga Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang telah memilih Junjung Pusako menjadi bagian dari rangkaian Kenduri Suwarnapumi di tahun 2023. Di tahun lalu, salah satu kebudayaan Kabupaten Sarulangun juga menjadi bagian dari Kenduri Suwarnapumi, yaitu Lapik Semendo. Selain memberikan apresiasi atas suksesnya kegiatan yang telah dikelar, ia juga berharap tradisi Junjung Pusako yang telah menjadi tradisi adat masyarakat setempat dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tak punya budaya, menjadi salah satu budaya yang diacarakan oleh Kementerian Pendidikan, Restek dan Budaya. Jadi terima kasih banyak Pak Gunur sama Ibu yang telah mempercayai Kabupaten Sarulangun sebagai tempat kenduri suwarnapumi pada tahun 2023 untuk lokasi Jambi dan tetangga Sumatera Barat. Untuk diketahui, Junjung Pusako merupakan tradisi membersihkan pusaka leluhur dan hal ini telah dilakukan secara turun-temurun sejak masa lampau untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yamaha Esa atas keberhasilan panen sekaligus persiapan untuk turun ke ladang di tahun mendata. Terima kasih telah menonton!